Tol Bocimi Seksi 2 Cigombong, Parungkuda, di Sukabumi, kembali dibuka sudah tiga minggu. Pasca ditutup total dampak longsor di kilometer 64, para pedagang nampak kembali menjamur di pintu keluar tol tersebut. Pantauan Tribun Jabar, para pedagang asongan terlihat berjajar di perempatan lampu merah, lalu lalang kendaraan yang masuk dan keluar melalui gerbang tol Parungkuda terlihat tak terlalu ramai. Di flyover Ciambar Kilometer 60 misalnya, jumlah kendaraan yang melintas jalan tol itu masih nampak sepi. Menurut pedagang asongan di lokasi, Ujang berusia 40 tahun, mengaku belum mendapatkan dampak signifikan dari kembali dibukanya tol Bocimi. Pemasukannya justru menurun, meskipun tol sudah kembali beroperasi sepenuhnya. Efeknya belum ada, masih kurang. Kalau hari Sabtu sama minggu biasa ramai, kalau hari biasa sepi. Pendapatan kurang, biasa dapat 70. Sekarang paling 30, 40 ribu, kata Ujang kepada tribun di lokasi, hari ini. Menurutnya, penumpang di kendaraan umum yang menjadi konsumen untuk dagangannya, masih banyak yang melintas melalui jalan arteri Sukabumi, Bogor. Ketimbang lewat gerbang tol Parungkuda, sehingga, kendaraan umum yang melaju dari arah Sukabumi menuju Bogor banyak yang tidak berhenti. Sedangkan, menurut pedagang lain, Abdul Aziz, berusia 45 tahun, juga merasakan hal yang sama. Penjual kopi itu juga merasa pendapatannya masih belum stabil, masih kurang. Kendaraan pribadi juga gak banyak yang lewat atau keluar dari tol. Biasanya kendaraan pribadi suka pada berhenti dulu, pada ngopi. Sekarang masih kurang, ujar Abdul. Terima kasih telah menonton!